Intro Menristek Diktimo Menristek Diktimo Dalam konferensi pers tersebut, Menristek Diktimo didampingi oleh Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Pat Dono Suiknyo, PLT Dirjen Diktimo Aino Naim, Sekretaris Menristek Hari Purwanto, dan Deputi Bidang Sumberdaya IPTEC Muhammad Dimiati. Ada tujuh pokok ya, yaitu diantaranya masalah kaitan masalah pangan, yang kedua yang terkait masalah energi, yang ketiga yang terkait dengan ICT dan transportasi, yang keempat adalah Hankam, yang kelima yang terkait bidang kesehatan dan obat-obatan, yang keenam yang terkait dengan material maju, yang ketujuh adalah kemariniman. Jadi ini nanti adalah hanya konsentrasi di bidang riset yang kami lakukan. Nah, anggaran-anggaran yang ada itu berarti mereka menuju ke sana untuk menopang kaitannya untuk di tujuh bidang riset tersebut. Komponen itu yang diharapkan bisa menghasilkan inovasi. Nah, sedangkan STP, Asen dan Teknologi Bank ya, ini diharapkan ada kombinasi atau triple helix ya, diantaranya akademisi, pemerintah, dan dunia usaha atau bisnis. Pemisnis adalah sebagai user dari hasil penelitian, pemerintah daerah dalam menyeriakan infrastruktur, yang akademisi adalah punya, yaitu kemampuan di dalam melakukan riset dan pengembangan terhadap teknologi. Nah, ini harus menjadi suatu. Oleh karena itu, kalau itu bisa dilakukan, nanti sentai nopang. Ini akan menjadi center of excellence di satu daerah untuk pengembangan terhadap produk-produk baru. Diharapkan dengan pengembangan produk baru, nanti ada pabin baru. Diharapkan begitu. Dengan pengembangan baru, diharapkan muncul, yaitu penyerapan tenaga kerja baru. Ini diharapkan begitu. Nah, ini yang ada di dalam hal ini, di dalam desktop-up, ada yang aspek nanti yang terbangkan kemarin lima, ada yang khusus untuk di bidang pertanian, dan ada yang di bidang kemarin lima terbangkan, bahwa teknologi, informasi, dan transportasi. Ini kalau kita lihat, pengembangan di dalam teknologi dan informasi ini di Bandung, ada Bandung-Telopak ya. Bahkan kalau di Batam, itu ada yang dikembangkan oleh politeknik dari Batam, yaitu namanya, apa, yaitu teknologi, yang dikembangkan masalah, ICT itu, yang kaitannya dengan microchip. Yaitu nanti pengembangan-pengembangan sana yang harus diharapkan. Karena chip yang digunakan kita itu, sementara kan hasil dari import. Nah, ini harus kita berduksisi, kalau misalnya harus berduksisi dalam lebih. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan berkaitan. Ya, pengalaman ini, saya lihat kemarin, misalnya Pak Iran, Iran itu punya pengalaman mengembangkan SEM dan Teknologi Park-nya, di Pradis Teknologi Park-nya, ya, dia itu mulainya baru tahun 2004. Kalau sekarang 2015 atau tepatnya 10 tahun lah, ternyata dia bisa mampu menyerap tenaga kerja yang begitu besar para peneliti, para peneliti, dan dunia usaha yang memanfaatkan, itu sampai seribu dunia usaha yang bisa memanfaatkan. Ini luar biasa, dalam waktu yang 10 tahun ini. Oleh karena itu, kita harus melakukan itu, maka nanti akan muncul himpun industri yang di bidang ICT dan seseorang dianggung. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya persilahkan, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.